Baik lagi di ngoceng aja Nah kali ini di sesi kali ini kita ada sesuatu yang spesial yang yang pertama kita akan mengenalin ya segmen baru kita yang bukan alay tapi lebih ke mana tuh ya agak misterius iya karena kan juga sekarang kalau konten-konten serius kan tuh kayak udah-udah serius udah ada di Dikobus ya udah ada bikin yang lebih unik aja yang lebih unik terus juga favorit lah Nah itu namanya apa ya belum tahu ya pasti segmen ini itu lebih ke misteri nah di segmen ini yang baru ini ntar Nofri itu sebagai hostnya yang akan berikutnya terus bikin konten itu ya dan kita nanti juga akan collapse nah ini channelnya ini lumayan wadidaw nah kita akan kedatangan bintang orang-orang tamu kali ini dari tim ccs cari-cari setan Oke kuih kalau gitu langsung aja langsung aja Mas Fajar selamat datang soalnya kan dari kemarin pas gua lihat ini karena banyak ya konten misteri dan itu banyak dilahap sama masyarakat Indonesia gitu ya kita sebenarnya dari dulu pengen cuma mental kita itu kayak sebesar timun gitu gak punya mental gitu akhirnya ketemu dari tim kita si Rici bilang ada nih tim ccs gitu kan terus ya udah kita kole langsung aja gue penasaran kenapa sih lu bikin channel misteri sebenarnya sama sih dari dulu juga cuman sekarang ini waktunya Oke kebetulan sebenarnya tim kita ini kenal udah lama udah tahunan Oh emang-emang teman main setelahnya gitu teman main teman main terus cuma enggak tahu mereka gue pribadi sih enggak tahu kemampuan mereka nih dulu oh dium-dium aja dium-dium aja ya ibaratnya sih ya gue respeknya sih itu enggak show off lah ya ya mereka enggak show off cuman berjalannya waktu ya gue perhatikan nih Wah ternyata nih kok mereka punya bisa nih dalam diri gue bilangnya bisa ada skill-nya ya skill lah ya kalau gue kan skill-nya gampar doang jadi gue punya konsep lah kita bikin komedi aja kan lebih ke fun jadi seenggaknya pesan yang ingin mau sambil ke penonton dengan bikin konten misteri yang lebih fun komedi tadi apa cuman mau nunjukin itu sebenarnya ini nggak kelihatan nih juga punya cerita Oke gitu jadi kita ajak itu mereka tuh ya curcol lah gitu kan lebih kecurhat lebih kecurhat dengan balutan komedi ya kalau misalnya dibilang pada saat ajalnya itu cep kita nggak tahu kan nah dia kejadian dan dia sendirian nggak tahu ada cerita yang disitu nah itulah yang mencoba oke mereka punya cerita apa sih sepas di akhir hidup mereka gitu oke kalau yang gue tangkap berarti sebenarnya kita nggak jauh-jauh beda tuh dari nggak moce aja pengen bikin channel intinya sih kita pengen bilang ke masyarakat lu hidup nggak sendiri gitu kan jadi lu lu nggak usah takut mereka ada dunia itu punya dunia intinya gitu kan mereka punya cerita kita punya cerita satu lagi tuh kenapa nggak bikin konten yang lebih uti-utiuan atau yang seringan-seringan gimana ya kalau misalnya kita bikin sitkom terus apalagi lah gitu ya itu kan perlu script nah ini kan kita mau script aja sama kayak kita sebenarnya pokoknya kita cari lokasi di sini kalau gue pribadi serahkan ke mereka yang bisa ini mereka bilang oke yaudah jadi kita no script nah tim lu berapa orang 4 orang yang di 4 orang ini yang manusia setengah dewa kamu nih enggak bisa masuk itu enggak ada satu orang satu orang ini host ya ya ini kenal dia kenal dia ini dari kecil ya dia kecil sebenarnya banyak banget pertanyaan pengen gue tanyain cuma mungkin Mas Pajar ini lebih ke kreatif ya lebih ke kreatif atau memang bisa Oh nggak bisa enggak Mas Pajar ini bapaknya oke sebelum masuk ke part yang lebih menarik gue pengen gue minta tolong kalian di subscribe dulu ya habis itu di komen terus di share ya habis itu di like udah kalau bisa kalau bisa nanti kan habis kalian tonton mungkin kan ngasih komentar apa nih atau mungkin akan lebih seru misalnya kita kolam sebarang langsung di tempat mereka bermain gitu ya kan itu kalian apa-apa ya komentarnya kritik membangun lah ya iya kita terbuka kok kita mau ada haters kita senang mau ada yang kita dukung kita senang intinya kalian dan komen jadi kita kedepannya tahu harus bikin kotanya nggak gimana ya boleh gue ada tambahan lagi ya Oh boleh bisa ya boleh kita tunggu 6 jam lah satu sih satu sih ini jujur tempat duduk gue nggak enak sih sebenarnya ini aja lah seorang produser ini ngasih tempat gue nggak gue udah tadi gini-gini ya apa kita tenang kan nggak ada yang kalau gue nggak ada yang keluar sebenarnya semijangnya jarak sih buatnya kayak gitu sebenarnya oke kita lanjutkan tambahan aja kan tadi kan seperti Ipang bilang sebenarnya kan mereka ada gitu kan jadi gue menunjukkan di sini kenapa sih gue pakai unsur komedi bercanda-bercanda Oh sebenarnya itu bukan mengenye ya ya cuman ngajak yang nonton ini jangan takut jangan takut gitu loh yang penting tidak dilecehkan sebenarnya sih lebih ngajak open-minded lah ya karena kan kalau misalnya kita bercanda niatnya untuk menghujat ya salah tapi kalau pengen having fun dengan cara yang santun santai 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 berarti berarti nextnya bisa kali ya kita main-main di tempat mereka maksudnya bisa aja sih eh ntar gue dari jauh aja di joko lu ngom gimana ngom ada di bang gitu-gitu kurang seru kurang seru ajak aja bang sekali-sekali aja ya ikutlah sekali-sekali kedua kalau perlu sama siapa produsernya produsernya siap produsernya kita banyak kali-sekali kok harus nah masa lama-lama lagi kita langsung aja nih manggil timnya Mas Wajar selamat datang selamat datang selamat datang berikutnya bombok ini maaf nih cuman ada itunya aja oke berikutnya Mas keyboard keyboard sih ini kayaknya kita langsung tanya karena kan enaknya sih langsung aja Bang karena kan banyak hal-hal misteri yang mau kita tanyain pasti banyak kan banyak-banyak banyak kan di kepala kan pertanyaan tapi sebelum gue tanya nah ini kita punya juga penangkalnya nah ini seperti ini bisa dikasih ada yang apa-apa bisa dong ini penangkalnya penangkal nggak bisa dimapain itu iya makanya nah ada Mas Bongbong itu sebagai apa? host sebagai host oh sebenarnya punya mental yang bagaikan iya lah mental kuat banget iya tapi kan Mas Wajar nggak sih awalnya menangkut banget sih katanya kalau bro cipon bro cipon ini host juga ke host ke host ke pembantu ke pajikan terkadang dia kaku buat komunikasi sama maluk-maluk begituan karena saya sudah sering gitu sama Kak Ica iya saya lewat ke telepon, handphone kayaknya ini bodyguard ya kelihatan dari belakang ini bodyguard juga ini tempat aduan semua lu gue pengen nanya nih berkaitan sama Halimesteri maksudnya semua orang kan tau ya tentang kesugihan gitu gue sebenarnya penasaran menurut kalian yang biasa berkomunikasi lewat telepon sama mereka itu apa sih kenapa dia mau membantu orang yang lagi melakukan kesugihan gitu atas motif apa dia melakukan itu si si orang tersebut yang membantunya si orang halus makhluk makhluk enggak kita hari ini ya eh eh si berani jadi gini kalau orang kesugihan itu si makhluknya kenapa mau membantu pasti kan ada tuannya iya iya nah dia mau membantu itu karena perintah dari tuannya hmm oh gitu berarti dia bukan kayak preman-preman yang bebas gitu ya tipe ada wah ini ada yang mau datang saya beripu ini enggak enggak gitu oke 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 iya tergantung ada ada syaratnya tuh tumbalnya bisa ke keluarganya dia sendiri atau ke orang lain atau tetangga atau kerabat terdekat gitu konsekuensinya serius serius nah itu mayoritas para makhluk halus itu emang keberhasilannya berapa persen biasanya kalau kalau kita baca kan kalau gue tahu dari majalah mister 50% awal 50% lagi seks jadi enggak paling itu tergantung dari tumbalnya ya ada tumbal yang lebih permintaan dia pertama berapa tumbalnya berapa oke jadi kayak kita mau buka usaha nanam modal itu utamanya pertama 50 ribu itu kita dikasihnya yang biasa nah selanjutnya dalam jangka berapa bulan atau berapa tahun kita harus nambah modal lagi 100 ribu nah itu ada konsekuensinya lebih besar gitu oke 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 nah itu segala gimana ini ya hmm apakah semua varietas jiri sifatnya jenis 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 bah bukan tubuhan apakah jenis jenis itu emang semuanya bisa gitu kalau dibilang jenis jenis semuanya bisa mayoritas semuanya hampir bisa sih hampir bisa mereka melakukan itu ya oke nah ini kan jadi penasaran lagi sih nah kalian tau terus udah berapa lama sih bisa bisa berkomunikasi itu tadi siapa yang biasa itu komunikasi itu komunikasi itu mediasi Ica oh jadi Kak Ica ini iya saya hanya pendamping doang buat komunikasi makhluknya interaksi bertanya-tanya nah kalau beli itu paling ya modern 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 anak-anak terus dia menarik juga buat masukin ke media ini Ica oke 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 sebelum mencabang ini gue disclaimer dulu nih jadi mereka gak bisa kesukian ya jadi kontek mereka enggak jangan kontek kita juga enggak cuman tadi pertanyaan gue aja menasaran karena itu kan udah al umum nah sekarang pertanyaan kedua tadi Mbak Ica yang biasa jadi mediasi terus Mas Tibon yang biasa ngedampingin ya terus Mas Raka yang biasa digawangin apakah saya perlu silam dari frame bisa kita bisa melakukan mediasi bisa langsung kalau bisa sebenarnya sangat bersyukur emang bisa nih akhirnya di sini kita lakuin karena sebelumnya kan kita cuma pengen habis itu juga kita ngobrol sama orang ya gak kita dia juga konteksnya ngobrol jadi ngobrol aja dia mau rosak banget ya hari ini dia jarang jarang dia kakinya goyang nih jadi sekarang guys lagi terjadi interaksi nih lagi proses kita lagi ngobrol apa yang disebut sama Ica tadi pocong merah ya pocong merah yang datang di sini tapi dalam bentuk maksudnya ke Ica kita penasaran ya kalau yang ini itu pesugihan yang tadi mas tapi itu bentuknya itu perempuan bentuknya gimana sih maksudnya ini memang kayak perempuan maksudnya langsung di apa sama kayak pocong biasa yang di film-film ya memang kalau pocong merah itu ya bentuknya kenapa dia bisa merah kenapa dia bisa merah kenapa dia bisa merah karena merahnya dia itu di hatinya dia itu ada rasa hawa dendam amaran nah itu yang buat dia merah dan media pocong merah kontil anak merah atau apapun yang merah-merah itu itu yang sering digunakan dalam media seperti itu oke 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 kesugihan dan santet ini saya yang merah-merah itu ya nggak yang biru nggak ada birunya balik belum di cat oh belum di cat bentar coba saya adakan yang biru-biru yang ngejreng gini-gini ya kan gelangnya bagus iya oh udah nanti ini loh ngeliatin dia terus sehingga bu jadi nahan boleh ceritain nggak yang terjadi channeling ngapain ini tuh ada yang mau interaksi lewat dia oke tapi dia masih nahan masih nahan dia orang gini si raga ini tuh masih nahan jadi belum kayak tefur masuk nahan dalam artian nggak mau nggak mau gitu ya dari dianya belum mau raku iya kayak takut nih ntar ke pulak ikutan nggak ya ntar di tadi kan kita potong tuh karena ada proses ya bro bom-bom ini yang mau masuk itu terhambat ya terhambat ya di kenara jia kayaknya jadi yaudah kita kayaknya lebih langsung aja kali cobain karena masih penasaran nih terakhir kan kita pengen tau tentang kesugihan tadi kan katanya mau dipanggil nah ini sekarang siapa nih mau oh kaica kaica aja ya oke selama proses kaica kita ngobrol ya iya siap gitu nah ini nih bisa ngomong tapi diana bisa itu bentuknya apa yang potong tadi bukan wanita oh wanita bentuknya 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 biasa kayak seumumnya wanita tapi dia rambutnya itu jungkai ke depan semuanya oke emu emu nggak ada kedepan semua poninya panjang tau kalau misalnya orang sayang di film-film itu yang matinya di kelelepin pakai air iya oke dia badannya itu basah oh basah basah segala macem dia pakai baju baju biasa atau baju biasa atau karena ada kononnya di suatu gudang itu dia dulu dibak air dan bosnya itu yang punya terus yang punya itu dia sering mengambil tumbal dari pegawai-pegawainya di kamar mandi nah seringan itu kayaknya kayaknya udah masuk udah masuk kayaknya udah masuk gue mau nanya terkira tuh selamat malam dengan siapa dia bisa bisa ngomong bisa silahkan silahkan gue mau nanya seorang cuman memang seperti itu gue boleh nanya boleh panggil mbak ses bu punya nama siapa namanya namanya siapa Sari namanya Sari namanya Sari udah diam nama Sari eh gue mau nanya Sari cuy relax kayak kita bertanya kayak kita sesat di jalan kita bertanya ini udah jadi gak ada namanya kita CCS itu nakut-nakutin orang dari situ dari depan belakang ikut yang ikut yang ikut guys ikut 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 siapa bayar gak ikut ikut raga ikut raga udah lama sama mbak Ica baru 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 gimana baru diajak disuruh ikut oh kita ambil mic ya kita ambil bang bang Sari pengen nanya mbak mbak Sari itu dulu bisa kayak gini apakah punya cerita mbak boleh ceritanya sedikit ya mbak koneksi saya tuh dulu kerja 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 ke belakang dulu kerja kerja ke belakang dulu rambutnya gimana ngomong rambutnya dicari suaranya warna hitam iya warna hitam baru baru ini baru kelihatan cantiknya iya baru kerja terus 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 di tempat kerja saya itu kenapa ceritain aja gak apa-apa ceritain biar semuanya tuh bisa tahu hidup kamu dulu tuh seperti apa prosesnya ada apa gitu PHK gara-gara menibu slaw kita kan gak tahu zaman dulu slaw juga saya kerja tapi bos saya mempunyai sesuatu yang ganjal dan mengorbankan kita semua yang bekerja disitu oke itu dalam bentuk apa mbak kalau boleh tahu makhluk tinggi besar berbulu dan bermata merah tepatnya dia taruh di kamar mandi kita tempat kerja oh oke banyak orang jatuh ya lebih tepatnya kami semua dicuburin dibak oh kalian dibak oh dibak jadi saya ralat nih boleh 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 jadi bosnya itu pesugihannya menaruh sosok buat di di kamar mandi jadi setiap dia mau mengambil tumbal atau mengambil persembahan dari bosnya itu di kamar mandi jadi ada kepleset atau eh palanya itu kayak orang gila ngambil ngambil nyawa korban disitu tapi kami dalam setahun itu bisa 3-4 orang wah waduh banyak juga ya itu tahun berapa mbak kalau boleh tahu apakah daerah Jakarta iya oh daerah Jakarta apakah udah lama banget 10 tahun 300 tahun 1000 tahun tahun saya ada kalender sih kalau mau lihat eh kali aja dia lupa lupa tahun takut tahun oh tahun lupa lah ya udah lama ya 90-an tahun 90-an oh 90-an oh aku belum lahir sih gua belum lahir sih tahun diriku 90-an lepas 98 bukan takutnya karena demon ini enggak enggak buat kalian yang masih hidup berusahalah sekuat kalian oke berdiri sendiri di kaki sendiri oke jangan jangan pernah kalian ingin mempunyai usaha tapi ingin mendapatkan keuntungan dengan cara instan oke ya karena kamilah kamilah yang menjadi korban dari para-parah manusia yang masih hidup saya punya suami dan anak oke dan suami saya pun juga bekerja disitu dan menjadi tombangnya dia oke tapi apakah perusahaan tersebut masih ada? sudah tidak sudah tutup sejak tahun 2000-an oke oke sempat saya mempunyai rasa dendam tapi marah dan benci tapi saya diberitahu dan dibimbing dituntun dengan yang punya badan agar saya cepat berproses jadi saya dendam saya benci ada manusia ya yang selalu ingin mempunyai jalan berpikir jalan pintar seperti itu oke tapi untuk apa saya dendam? atau sudah lewat? ya biarkanlah dia mendapatkan balasannya oke mbak pernah ngerasa lapar? di dunia mbak ada makan itu minum tidak 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 ya mbak? ada ada apa bentuknya mbak? boleh tahu nggak mbak? darah apa gamek di darah oh darah oh silahkan nggak mbak darah terima kasih iya mbak saya lihat dapat darah dari mana? ini tuh tuh bukanya mbak bukanya mbak nggak apa-apa nah yeee senang dia sama kumisnya pak apa kak? meridih ada gitu cara biar Pak Sari damai gitu maksudnya lebih kembali ke alam apa ini kan kita sebut sekarang kentayangan nih bisa dibilang kentayangan dong bagaimana prosesnya? bagaimana prosesnya biar hidup tenang gitu mbak? saya menunggu proses yang maha kuasa lah yang memberi jalan dan proses untuk kita yang sudah tidak ada dan menjadi korban amin dan dari kalian lah yang masih hidup yang bisa membantu kita untuk berproses oh oke membuka jalan iya iya mbak pada saat keselakaan kemudian mbak eee yang itu mbak di diapain? pelelepin? enggak saya ke kamar mandi iya terus saya seperti ada yang menjorokin mendorong oke mendorong oke terus mbak jatuh kebaknya gitu iya langsung seperti kayak ada yang menahan oh kayak ada yang menahan gitu begini dan disitu semua karyawan disitu sama meninggalannya pun seperti itu walaupun bisa berenang tetap pendulang mbak ya? padahal tidak terlalu dalam bener sekitar 1 meter iya kamu tahu? enggak saya cuma menyambung hmm iya 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 terus kemudian begitu udah meninggal apakah kalian itu dibiarkan kayak gitu gitu atau dikuburkan dengan yang wajar atau diumumkan meninggal di tempat kerja jadi kami dikuburkan disitu di lubang yang sama wow berarti keluarga lubangnya sangat besar oh besar jadi kuburan masa bisa dibilang seperti itu mereka hanya bilang pada keluarga kami bahwa kami hilang begitu saja pergi dari tempat kerja dengan alasan kami membawa ngabur uang atau apalah jadi malah dipitnahkan iya oke seperti apa yang jadi mainannya kalian yang kalian suka takut-takutin tuh tapi manusia yang seperti apa seperti ini hmm enak 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 gitu tapi kalau orang yang berani itu seperti apa oke oke seperti mas pocos kalian saya boni seperti kalian kami pemberani iya sebenarnya sih dari tadi buru halus itu udah tegang wak cuman yang takut nih ini iya lah ini iya 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 i Seperti apa? Ketawa Ketawanya itu seperti apa ya? Ntar ketawa, ntar nangis Tolong... Tolong... Oke oke, stop, stop, stop Udah, udah Disini auranya sudah sangat... Astaga kalian enggak Dilihat pasti yang berindingnya Mantap Jangan lupa, tuh Gue nyari terus nih di komen, tolong komen Kita harus ngapain nih, Lexis Oh, senjur lagi Lebih enak ketawa lagi Lebih enak ketawa Mbak ini berarti diterima tentang berkita nama Pusugihan tadi, Mbak? Enggak? Apakah Mbak menerima kalau orang datang nyugi gitu? Meminta pertolongan untuk Pusugihan, Mbak tolong enggak? Enggak Mbak berarti hanya korban doang? Tumbal Tumbal Lebih tepatnya Tumbal 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 Bani Itu... Itu sampai Lucu Kamu lucu gitu Ayo kamu Kamu lucu gitu Ayo kamu Ayo kamu Mbak main game? Jangan 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 Tumbal Jangan Tumbal Tumbal Jangan 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 Bicara semoga gak ada yang diterima kasih mas Zary assalamualaikum di pulang dulu kan dia kayaknya di pulangnya naik busway ini gue balikin ya, disini ya balikin balikin tadi kan menarik tuh sampai bulu kuduk bulu kaki bulu merindik semua bulu bulu hidung juga merindik nextnya mungkin kita akan collabs di lapangan dengan tim CCS setuju jangan lupa di subscribe channel masih aja terus ditonton jangan di skip di like, di komen kritik membangun membangun yang penting komen nah, karena dari komen kalian kita tahu kita harus ngapain dan juga evaluasi buat kita oke, baiklah terima kasih tim CCS sudah mampir mas wajar semuanya tim CCS oke, koci aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih